Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banuang Kepala SDN Antasan Besar 7 Banjir Masin berharap Dinas Pendidikan bisa merealisasikan pembangunan ruang kelas yang sudah rusak parah beberapa tahun ini akibat pembangunan hotel piramid yang tepat berada di samping sekolah Beginilah kondisi 12 ruang kelas yang rusak parah akibat pembangunan hotel piramid yang berada tepat di samping sekolah di kawasan Meratus Banjir Masin Kondisi yang terjadi sejak 2019 lalu tersebut terpaksa mendapat garis polisi agar tidak ada murid yang memasuki area tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Tidak adanya ganti rugi secara menyeluruh dari pihak hotel membuat sekolah harus bolak-balik ke Dinas Pendidikan untuk memastikan kapan dimulainya pembangunan kelas baru bagi peserta didiknya Selain ruang kelas yang sudah tidak bisa digunakan ruang guru ini juga terlihat mengalami retak dan miring Namun belakangan pihak sekolah mendapatkan kabar gembira bahwa Dinas Pendidikan telah menganggarkan senilai 3 miliar lebih untuk pembangunan ruang kelas pada 2023 mendatang Kita follow up terus ke Dinas Pendidikan Alhamdulillah kemarin terakhir saya kesana Kabin Jena SD dan saat proses sudah memastikan Insya Allah masuk di ruang 2023 ini Berapa ruang kelas nanti yang akan dibangun? Kita kurang tahu nanti kayak apa yang jelas mungkin di sebelah sana mungkin dapat 6 mungkin karena dana sekitar 3 M lebih Tanya menyebabkan kekurangan ruang kelas sehingga murid harus belajar di ruang perpustakaan dan lainnya Kondisi ini juga berdampak terhadap minimnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di SD ini pada tahun ajaran baru karena kondisi sekolah yang tidak layak Eko Anggoro Banjar TV